Intro Pemirsa fasilitas pintu masuk pasar KUD di kawasan Pasar Baru II Tanjung Pinang mengalami rusak sekitar 1,5 tahun lalu. Kerusakan fasilitas pintu pasar ini membuat para pedagang resah karena barang dagangan mereka kerap dicuri. Inilah kondisi pintu masuk pasar KUD yang terletak di kawasan Pasar Baru II. Pintu jenis rolling door ini tampak rusak parah dan tak dapat lagi ditutup. Kondisi ini diakui pedagang telah terjadi sekitar 1,5 tahun lalu. Berdasarkan keterangan pedagang setempat, tahun lalu pernah terjadi insiden pencurian bahan pokok di pasar tersebut. Hal ini diduga akibat pintu tersebut tak tertutup dengan baik. Inilah beberapa keluhan pedagang atas rusaknya fasilitas krusial tersebut. Mereka ingin pihak pengelola memperhatikan sisi keamanan dan kenyamanan mereka saat berdagang. Bahkan pihak pedagang pun telah mengadukan hal ini, namun belum juga ditanggapi. Harapannya ya supaya ini pintu-pintu ini tuh yang luar biasa diperhatikan lah. Terus di dalam ini kan banyak pedagang, 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 apa-apa yang banyak. Ya kalau bisa ya dibetulin lah, tapi ratanya mau dipindah kita ya, ya bagaimana ya. Jadi bingung kalau mau dipindah dibetulin juga percuma. Tapi ya kalau memang kita masih lama di sini dibetulin lah, dibayakin biar kita penyaman. Selama ini pernah ngaduin ke pihak BUMD? Belum, ibu nggak pernah ngaduh apa-apa. Tapi pedagang lain nggak tahu. Tapi kalau nanya kenyamanan ibu, kalau pintu tak gini nggak nyaman. Kendati saat ini, pemerintah tengah berencana merelokasi para pedagang di Pasar Baru 1 dan 2. Namun hingga saat ini, pedagang belum mendapatkan kepastian kapan tepatnya akan dipindahkan. Oleh karena itu, pedagang meminta adanya perbaikan sementara pada pintu tersebut, sembari menunggu relokasi ke lokasi baru. Muhammad Nazarullah, GTV News melaporkan.